Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa, para pencinta truk modifikasi Selamat pagi Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Keberkahan dalam kehidupan sehari-hari Ini disini saya dalam pagi hari ini bersama Pak Aramli Menjemput satu unit truk modifikasi Dari mana Pak? Dari Klaten Bilangu Pak Aramli ini merupakan drivernya dari ownernya yang bernama Pak Haji Haryanto SPD Beliau merupakan DPR ya Pak ya? DPR sekaligus Wakil ketua Wakil ketua DPR ya? Dan disini Pak Haryanto merupakan selain dari DPR Ternyata beliau sebelum DPR juga merupakan pengusaha Pengusaha itu nggak cuma satu aja Tapi di rumah itu ada banyak sekali Karena pemasan pakan Pokoknya Apalagi Pak? Ada toko sentral oli Ada rumah makan Penyaitan Pokoknya orang yang usaha yang udah transit jalan itu enak aja Bahwa mau nambah usaha apapun tinggal ngikutin aja Ya? Betulah betulah ya? Betulah Karena untuk masalah modal dan yang lainnya jalannya itu pasti ada Mudah-mudahan kita selalu yang Apalagi yang nonton video ini Ada gambaran-gambaran untuk buka usaha apa sih? Pengusaha apa sih yang beli unit modifikasi di RS Putra Itu mudah-mudahan bisa menjadi gambaran Atau pencerahan Atau apalagi ya Informasi tentang usaha-usaha yang paling banyak berkembang Yang berkaitan dengan truk modifikasi ini Nah ini salah satunya modifikasi ini ya untuk pengangkutan pakan juga Pak ya Pakan sama beras Nah pakan beras ya itu salah satunya Jadi teman-teman para peserta truk modifikasi Ayo kembangkan usaha supaya bisa membeli truk modifikasi seperti ini sebagai pendukung sarana transportasi kalian Oke disini kita membahas tentang truk modifikasi dengan tipe HDN Betul ya Pak ya? HDN Euro 4 Unit modifikasi Apalah yang paling banyak diminati ya seperti ini modifikasinya sekarang Harga di anggaran 80 jutaan dengan spek hidrolik pengaman sampai kanan kiri Kali ini atasnya nggak menggunakan keranjang stainless Pak Haji Arihanto lebih memilih mahkota Iya Karena mungkin terlihat lebih adem ya bosku ya Karena nggak ada pantulan sinar matahari yang langsung yang mengenai kabini ya bosku Sama-sama seperti itu Kelihatan lebih besar juga Ternyata pantas juga cerobong jetbus Selindang jetbus dikombinasi dengan mahkota atau jumbu itu bagus juga Pak ya Untuk interior ini dibilang masih original ya Kita nggak di shoot bagian interior karena pada umumnya original ya seperti itu Dan untuk kelengkapan-kelengkapan Dipaket di katalog headset putra itu ada harga yang Katakanlah yang pada umumnya 80 juta, 85, 90 Nanti kalau misal ada yang minat nanti hubungi aja WA Nanti dikasih kirimi katalog Ada beberapa harga yang termurah Standar yaitu 41 sampai yang termahal menurut atau menyesuaikan budget kalian Nah unit modifikasi ini Untuk kabin ini menggunakan stiker Dan untuk sasisnya belum dicat yaitu budget di 80 juta Pak Ramli ini Berarti unit kan udah siap ya Untuk Pak Jiarantunya udah pelunasan kemarin Dan pengambilannya hari ini Jadi diambil dulu baru Apa dilunasi dulu baru diambil Dan unit pagi ini udah siap Tadi pagi Pak Ramli datang tinggal nyuci Dicuci aja ini oleh tim kita Dan ini siap di bawah pulang Dan kebetulan ini ada beberapa dari Irzat Putra Yang mengeluarkan 4 unit Kebetulan ada yang barengannya jalan kesana Pak ya Iya, ada tetangga itu Pak Tertangga Malan Jatinom Tangan kecamatan Ya Pak itu juga Bos Api Iya Malan Bos Api Ya bener Berarti Ya Intinya kebanyakan yang ambil unit truk itu Kebanyakan pengusaha-pengusaha Bos Iya Mudah-mudahan kita di Mantap Ketularan ya intinya ya Amin Mas Eko Amin Pak Ramli cukup sekian Saya terima kasih Sudah hadir disini Oke Mas Eko Untuk melakukan penjemputan Salam sukses untuk kita semua Sama untuk Pak Haryanto Untuk keluarganya Untuk timnya Untuk tim Irzat Putra Untuk Pak Ramli pokoknya semua Dalam video ini Yang selalu menonton juga Semoga diberikan keberkahan Dan pelencaran rezeki Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax